Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hardian Tinggi NIM E1E 019137 Dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram Disini saya akan menjelaskan Tentang perencanaan pendidikan Di Sekolah Dasar Nusa Tenggara Barat Pada Abad 21 Saya akan menjelaskan empat sebab Yang pertama adalah Latar Belakang Masalah Yang kedua Rumusan Masalah Yang ketiga Pembahasan Dan yang terakhir adalah Kesimpulan Yang pertama adalah Latar Belakang Perencanaan dalam dunia pendidikan Tentu sangat penting untuk dilakukan Untuk mempersiapkan bagaimana Sebuah proses pembelajaran Yang nantinya akan digunakan Dapat sesuai dengan situasi dan kondisi Yang ada di kelas Perencanaan dibuat untuk mempertegas garis Untuk menuju tercapainya Sebuah tujuan dalam pendidikan Perencanaan ini sendiri dilakukan Oleh berbagai elemen di bidang pendidikan Mulai dari pemerintah khususnya Pantri Pendidikan dan Kebudayaan Kemudian pemerintah di setiap daerah Lembaga Kepedidikan Kepala Sekolah Staff Guru Staff Karyor Sampai pada siswa itu sendiri Menentukan kebijakan Perditas kebutuhan Biaya dalam proses pendidikan Tentu dibutuhkan analisis yang rasional Dan sistematik Agar dapat memaksimalkan efisiensi Dan efektivitas pencapaian tujuan tersebut Maka terdapat dipungkiri Jika perencanaan pendidikan ini Sangat penting dan merupakan Dasar dari sebuah proses di bidang pendidikan Kedua adalah rumusan masalah Rumusan masalah dari latar belakang Yang saya jelaskan barusan adalah Yang pertama Apa yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan Dan bagaimana posisi penting perencanaan pendidikan itu Yang kedua adalah Bagaimana perencanaan pendidikan di Nusa Tenggara Barat Khususnya di sekolah dasar Yang ketiga Bagaimana perencanaan pendidikan di abad 21 Yang pertama adalah Apa yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan Dan pentingnya posisi perencanaan pendidikan Perencanaan pendidikan adalah Suatu usaha Banyakan ke masa depan Dalam hal menentukan kebijaksanaan Prioritas dan daya pendidikan Dengan mempertimbangkan Kenyataan-kenyataan yang ada Dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik Untuk pengembangan potensi Sistem pendidikan nasional Perencanaan sebagai unsur dan langkah pertama Dalam fungsi pengelolaan pada umum Yang menempati posisi yang amat penting Dan amat menentukan Melalui perencanaan akan lebih terjamin Adanya penghematan waktu Biaya dan pemakaian sumber daya Secara lebih bermanfaat Pentingnya perencanaan pendidikan di Indonesia Ditandai dengan adanya Desakan masalah Dalam berbagai aspek yang suka atau tidak Harus ditangani melalui perencanaan Tanpa perencanaan Maka banyak masalah pendidikan Yang akan tertunda penanganannya Rumusan masalah yang kedua adalah Bagaimana perencanaan pendidikan Di Nusa Tenggara Barat BP PAU dan Dikmes NTB Sebagai UPT dari Kemendiput Dalam menyusun Renstra 2020-2024 Berpedoman pada rencana strategis Kemendiput tahun 2020-2024 Yang berfokus pada kebijakan merdeka belajar Sebagai pedoman bagi pembangunan Sumpah daya manusia Dalam menata dan memaksimalkan Bonus demografi Yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju Yang berkadilan sosial Seperti yang dicita-citakan oleh Para pendidikan bangsa Kebijakan merdeka belajar Dapat terbunyi secara optimal Melalui Yang pertama Peningkatan kompetensi Kepemimpinan Kolaborasi antarelemen masyarakat Dan budaya Yang kedua Peningkatan infrastruktur Serta pemanfaatan teknologi Di seluruh satuan pendidikan Yang ketiga Perbaikan pada kebijakan Prosedur dan pendanaan pendidikan Dan penyempurnaan kurikulum Pedagogi dan asesmen Sejarah yang perwujudan Misi dan misi Kemendipu sesuai dengan tugas Dan kewenangannya Juga berkomitmen Untuk menciptakan pelajar Pancasila Pelajar Pancasila adalah Perwujudan pelajar Indonesia Sebagai pelajar sepanjang hayat Yang memiliki kompetensi global Dan berperlaku sesuai dengan Lain-lain Pancasila Dengan enam ciri utama Yaitu Beriman Bertakwa keberat Tuhan Dan berakhlak mulia Berkibinaan global Bergotong royong Mandiri Bernalar kritis Kemudian Rumusan masalah yang ketiga adalah Bagaimana Pembelajaran Perencanaan pendidikan Pada abad 21 Perencanaan pendidikan Pada abad 21 Adalah Mempersiapkan generasi Abad 21 Dimana kemajuan teknologi Informasi dan komunikasi Yang berkembang begitu cepat Memiliki pengaruh terhadap Perbagai aspek hidupan Termasuk pada proses belajar mengajar Salah satu contoh Kemajuan teknologi Informasi dan komunikasi Memiliki pengaruh terhadap Proses pembelajaran Ialah Peserta didik Diberi kesempatan Dan dituntut Untuk mampu mengembangkan Kecapannya Dalam menguasai teknologi Informasi dan komunikasi Khususnya komputer Sehingga Peserta didik Memiliki kemampuan Dalam menggunakan teknologi Pada proses pembelajaran Yang bertujuan Untuk mencapai Kecapakan Kecakapan Berpikir Dan belajar Peserta didik Perencanaan pendidikan Pada abad 21 Lebih berpusat Pada proses pembelajaran Peserta didik Adapun karakter Perencanaan pendidikan Pada abad 21 Yang pertama adalah Komunikasi Pada karakter ini Peserta didik Dituntut Untuk memahami Mengelola Dan menciptakan Komunikasi yang efektif Dengan dalam berbagai bentuk Dari isi secara lisan Tulisan Dan multimedia Peserta didik Diberikan kesempatan Menggunakan kemampuannya Untuk mengutarakan ide-idenya Baik itu pada saat Berdiskusi dengan teman-temannya Maupun ketika Menyesuaikan masalah Yang diberikan oleh pendidik Yang kedua adalah Kerjasama Pada karakter ini Peserta didik Menunjukkan kemampuannya Dalam kerjasama Berkelompok Dan kepemimpinan Beradaptasi Dalam berbagai Peran dan tanggung jawab Bekerja secara produktif Dan dengan lain Menempatkan empati Pada tempatnya Serta menghormati perspektif Yang berbeda Yang ketiga adalah Berpikir kritis Dan pemecahan masalah Pada karakter ini Peserta didik Berusaha untuk Memberikan penelaran Yang masuk akal Dalam memahami Dan membuat pilihan Yang rumit Memahami interkoneksi Antara asisten Peserta didik Juga menghadirkan Kemampuan Yang dimilikinya Untuk berusaha Menyesuaikan Permasalahan Yang dihadapinya Dengan mandiri Peserta didik Juga memiliki Kemampuan Untuk menyusun Mengungkapkan Menganalisan Dan menyelesaikan Masalah Yang keempat Aiden Daya cipta Dan inovasi Pada karakter ini Peserta didik Memiliki kemampuan Untuk mengembangkan Dan menyampaikan Gagasan-gagasan Baru Kepada yang lain Bersikap terbuka Terhadap Perspektif baru Dan berbeda Yang keempat Adalah Kesimpulan Adapun Kesimpulannya Adalah Bahwa Perencanaan Peridikan Di sekolah dasar Nusa Tenggara Barat Pada apat 21 Adalah Sebagai suatu Proses Untuk mempersiapkan Hal-hal yang akan Dilakukan Pada waktu yang akan Datang Untuk mencapai Tujuan yang telah Ditetapkan terlebih Dahulu Adapun Perencanaan Pendidikan Pada apat 21 Itu memiliki Karakter Yang pertama Adalah Komunikasi Yang kedua Adalah Kolaborasi Atau kerjasama Yang ketiga Adalah Berpikir Kritis Dan Menyelesaikan Masalah Dan yang keempat Adalah Kreatif Sekian Penjelasan Dari saya Apabila ada yang kurang Saya mohon maaf Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih